Satres narkoba Polrestabes Pelembang musnah ke barang bukti narkotika jenis sabu, pil ineks, sama ganja, senilai miliaran pia dengan caro di blender yang diamankan dari tangan limo tersangko. Satres narkoba Polrestabes Pelembang melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 7 kg dan 1.395 butir pil ineks, sama 7 kg ganja kering di Aula Sat Narkoba Polrestabes Pelembang. Sebelum dilakukan pemusnahan, barang haram tersebut terlebih dukin dilakukan pemeriksaan oleh bidang lapor Polda Sumsel untuk ngecek keaslian kandungan narkobanya dengan disaksi kelangsung oleh pejabat terkait dan awak media. Sesudem dilakukan pengecekan, barulah narkoba jenis sabu, sama ineks ini dimusnahkan dengan caro dimasuk ke blender, selanjutnya dicampur banyu dan diaduk. Sesudem itu barulah dibuang ke jeruk ember yang sudem dicampur cairan pembersih lantai, sedang ke Ganjanyo ditunu pakai bensin. Kapolrestabes Pelembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono ngungkap ke, pemusnahan barang bukti ini hasil dari ungkap kasus narkotika dengan ngaman kelimo tersangko, yang bertujuan untuk melengkapi berkas dan mencegah penyalahgunoan barang bukti yang disimpan oleh penyidik. Pemusnahan pengembangan pada bulan kemarin dan dari pengukapan yang ada kita juga mengembangkan satu penatapan berupa barang bukti kurang lebih 6,7 sekian jumlah ganja. Yang setelah di nanti akan kita musnahkan bersama-sama disaksikan dengan pihak-pihak yang berbicara. Dari pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, pil ineks samu ganja ini sedikitnya ribuan anak bangsa yang terselamat ke dari bahayo narkoba.